Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa walah Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Pernahkah kita salah dalam puasa? Kita makan korma atau kita minum air putih Kita kira sudah azan maghrib Ternyata belum Kita dengar azan Ternyata begitu kita tanya Muazirnya salah Azan salah melihat jam Atau di musim sedang mendung Kita sudah lihat-lihat cuaca Untuk menentukan sudah maghrib atau belum Ternyata kita beristihat Mungkin sudah Akhirnya kita berbuka Dan ternyata tidak lama kemudian Ternyata belum Belum maghrib Bagaimana puasa kita batal atau tidak Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan Bahwa puasanya tidak batal Lanjutkan saja puasanya Dan dia tidak perlu mengkodoknya di hari lain Apa alasannya? Alasannya adalah karena bahwa Ijtihad kalau salah Kan mendapatkan tetap pahala satu Yang kedua pak Hadis diwayat Imam Bukhari Dari Asma' binti Abi Bakar Dia pernah bercerita Bahwa Kami pernah berbuka Di zaman Nabi SAW Di saat sedang terjadi mendung Lalu kemudian Tidak lama kemudian Mata hari terlihat kembali Ternyata belum Belum maghrib Lalu apa yang terjadi? Dalam riwayat itu Rasulullah SAW Tidak memerintahkan mereka Untuk mengkodok puasanya Kalau tidak diperintahkan untuk mengkodok Berarti puasanya tidak batal Berarti sah Kalau lah batal Pasti Nabi sudah memerintahkan mereka Untuk mengkodoknya Nah ini dijadikan alasan Bahwa orang yang salah Dalam menetapkan Waktu berbuka itu sah Puasanya tetap sah Dan tidak perlu mengkodoknya Nah ini adalah Pendapat dipegang oleh Sheikhul Islam Ibn Utaimiyah Oleh ulama yang Muta akhirin oleh Sheikh Ibn Utaimin Tetapi ada pendapat yang kedua Yaitu yang mengatakan bahwa Dia tetap harus berpuasa Melanjutkan puasanya Tetapi Dia harus mengkodoknya di hari lain Ya Artinya apa? Puasanya batal Tapi Dia tetap Melanjutkan Untuk menahan makan Minumnya Namun Dia harus mengkodoknya di hari lain Mana dalilnya? Apa alasannya? Yaitu yang pertama Alasannya adalah Karena Al-Aslu Aslinya Ya Dia berada di waktu siang Ketika dia beristihad Ternyata salah istihadnya Maka hukumnya kembali Kepada hukum asalnya Bahwa dia makan Ya Saat sedang Belum waktunya berbuka Maka dia batal Dia harus Mengkodoknya di hari lain Begitu Kaida Usul Fiki Mengatakannya Ya Kedua Alasannya apa? Alasannya adalah Bahwa hadis Riwayat Imam Bukhari Ya Dari Asma binti Abi Bakar Radiyallahu anha Tersebut Dipahami Nabi tidak memberitahkan Mereka untuk mengkodok Itu masih mengandung Kemungkinan Kemungkinan apa? Yaitu kemungkinan Belum tentu Tidak ada hukum kodoknya Kemungkinan Mungkin dianggapnya Mereka sudah paham Sehingga Nabi tidak Memberitahkan mereka Untuk mengkodoknya Dan yang ketiga Alasannya adalah Ini sebagai Bentuk Kehati-hatian Lebih selamat Lebih hati-hati Untuk Membayar Kodoknya Di hari lain Oleh sebab itu Pendapatan kedua Inilah yang Lebih banyak Dipegang oleh Para ulama Mudah-mudahan Allah SWT Membimbing kita Dalam menjalankan Ibadah puasa ini Dengan sebaik-baiknya Dan bisa Kita hindari Segala bentuk Kesalahan Atau lupa Yang membuat Kita bingung Demikian Aku luka